Salah satu bentuk pembelaan kita kepada saudara seakidah dan menjadi upaya perlawanan terhadap Zionis adalah dengan memboykot produk-produk perusahaan penyumbang Israel. Karena setiap kita membeli produk-produk penyumbang Zionis itu, kita memberikan sekian rupiah untuk Zionis, yang kemudian dibelikan peluru untuk ditembakkan ketubuh mungil balita dan anak-anak tak berdosa di Palestina. Beberapa tahun belakangan ini popularitas gerakan boykot divestasi dan sanksi atau BDS movement semakin meningkat di beberapa negara. Hal ini seiring dengan memanasnya konflik antara Israel dan Palestina. Maka apa itu BDS movement? Mengutip dari laman resmi BDS movement BDS adalah gerakan boykot atau penolakan dari konsumen guna meyakinkan para pelaku perdagangan di seluruh dunia untuk berhenti menjual produk asal Israel. Akibatnya ekspor di Israel akan kesulitan untuk mengekspor produk mereka. BDS juga bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Israel agar memberikan hak setara kepada Palestina. Umumnya gerakan BDS mencakup perusahaan yang melibatkan pemukiman ilegal, mengeksplotasi sumber daya alam dari tanah Palestina dan menggunakan warga Palestina sebagai tenaga kerja yang dibayar murah. Lalu apa saja produk-produk yang akan diboykot oleh gerakan BDS ini? Sebagai manusia tentunya kita pengen punya penampilan yang menarik selain merawat tubuh, misalnya dengan olahraga dan sebagainya. Faktor penunjang lain yaitu adalah pakaian dalam hal ini adalah sepatu. Puma adalah merek yang pasti gak asing bagi kita, merek sepatu ternama ini sudah malang melintang di Indonesia. Bahkan but-but penjualannya telah terjadi banyak supermarket di daerah kita. Perusahaan Puma ini didirikan oleh Rudolf Dassler di Jerman pada tahun 1948. Rudolf Dassler ini adalah kakak dari Adolf Dassler yang merupakan pendiri dari sepatu merek Adidas. Jadi artinya Puma dan Adidas ini adik kakak. Seiring perkembangan waktu rumah mulai merambah ke produksi lain, namun masih satu lingkup yaitu. Puma menjadi produsen pakaian olahraga, mereka mulai membuat celana baju, tas dan lain-lain. Yang mereka branding sama dengan nama Puma. Saat ini Puma diboykot oleh sejumlah masyarakat di dunia. Dalam hal ini masyarakat yang mendukung kebebasan Palestina. Karena telah menjadi sponsor internasional tunggal asosiasi sepak bola Israel atau IFA, IFA ini semacam konfederasi sepak bola di Israel. Tercatat pada tahun 2017 mereka punya enam klub anggota yang bermain di pemukiman Israel. Di tepi barat atau West Bank. Sementara perusahaan memberikan legitimasi internasional terhadap aktivitas IFA, dukungan Puma kepada IFA secara langsung. Mendukung pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di luar lapangan. Terus juga memungkinkan rezim pemukiman Israel untuk terus berkembang. Tentu kita tahu AXA adalah nama dari perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Perusahaan ini telah ada di Indonesia sejak 1988. Waktu itu namanya PT Asuransi Permata Selat Sunda. Kemudian pada tahun 1996 barulah mereka merubah namanya menjadi AXA. Setelah mayoritas saham perusahaannya diakuisisi oleh AXA kemudian di tahun 2019 perusahaan ini resmi digabung ke dalam PT Mandiri AXA General Insurance. Asuransi AXA ini disebut berinvestasi di bank-bank Israel yang bercampur tangan di tanah Palestina. Bank-bank Israel yang hanya dikuasai AXA adalah Melalui anak perusahaannya, AXA Investment Manager dan kepemilikan saham sebesar 65 persen di AXA Equitable Holdings. Diketahui AXA juga memiliki investasi di lima bank utama Israel yaitu Bank Hapolim. Bank First International of Israel, Israel Diskon Bank dan Mizrahi Tefahod Bank. Yang satu ini mungkin masih banyak orang awam di Indonesia yang tidak tahu apa itu soda stream. Walaupun telah banyak toko-toko online yang menjual alat ini, secara singkat soda stream adalah sebuah alat yang mempermudah kita mengubah air minum biasa menjadi air yang berkarbonasi, air biasa yang dimasak untuk kita minum sangat berbeda kandungannya dengan air yang berkarbonasi. Air yang berkarbonasi ini menghasilkan hidrasi yang optimal, bisa mengatur temperatur tubuh melembabkan lutut, hidung dan mata. Kemudian manfaat lain bisa memperkuat fungsi sendi dan otot, menjaga elastisitas kulit sehat dan menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan volume darah, sangat banyak manfaatnya jika dibandingkan dengan air biasa yang mainstream kita minum sehari-hari. Nah alat soda stream ini adalah sebuah alat rumahan yang bisa merubah air biasa menjadi air berkarbonasi dalam hitungan detik, jadi kita nggak perlu capek-capek beli air berkarbonasi, karena bisa dibuat sendiri di rumah. Alat ini biasanya berbentuk silinder, dan selain bisa membuat air berkarbonasi, kita juga bisa membuat soda dari alat ini. Perusahaan soda stream ini menjadi target boykot karena soda stream dinilai secara aktif turut serta dalam kebijakan Israel, yang menggusur warga asli Palestina yaitu suku Bedoin di Nakab. Nakab ini jika dalam bahasa Arab kalau diinggriskan berubah menjadi Negev, Negev merupakan kawasan padang pasir dan separa gurun di bagian selatan entiti Israel bagian barat timur tengah. Negev juga digunakan Israel sebagai nama sebuah senapan mesin ringan NATO, yang dikembangkan oleh Israel Weapon Industries. Nah perusahaan soda stream ini menjadi supporternya Zionis Israel. Soda stream juga jika dirunut ke belakang memiliki sejarah panjang perlakuan buruk dan diskriminasi terhadap pekerja Palestina. Kalau yang ini pasti asing kita mendengar namanya, Ahava ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik, dulu pernah terkenal dan viral namanya. Karena Ahava pernah membuat kosmetik dari lumpur yang berasal dari laut mati, dan hal itu mengundang banyak tanda tanya kepada masyarakat dunia. Apakah benar apa yang mereka buat itu efektif untuk tubuh manusia? Tapi nyatanya Ahava meraup keuntungan yang besar dari hasil penjualan tersebut. Mereka pun kemudian berkembang menjadi perusahaan kosmetik yang besar. Padahal sekitar 20 tahun lalu Ahava ini hanyalah sebuah kiosk kecil yang menjual botol-botol lulur kepada wisatawan, tapi sekarang perusahaan ini menjual lotion pelembab eksfoliator dan masker mineral yang dijual lebih kepada 30 negara-negara. Dari hasil penjualan tersebut mereka bisa dapatkan keuntungan. Terima kasih. 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 Terima kasih.